Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan Risetul Perpustakaan UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang hari ini telah bergabung baik secara daring maupun secara luring di ruang serbaguna perpustakaan Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti Yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Dr. Labibah MLIS Yang kami hormati Wakil Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Dr. Randa Husnul Khotimah SS MIP Yang kami hormati Ibu Mukhti Nur Hidayah Eshum Pustakawan UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta selaku pemateri kita pada hari ini dan seluruh peserta kegiatan risetul sukses unggah tugas akhir mandiri dan bebas pustaka tips dan trik yang berbahagia Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini izinkan saya memaparkan rangkaian acara yang akan kita lalui acara yang pertama yaitu pembukaan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himno UIN Sunan Kali Jaga acara yang ketiga sambutan acara yang keempat pemaparan materi sukses unggah tugas akhir mandiri dan bebas pustaka tips dan trik sekaligus tanya jawab dan acara yang terakhir adalah penutup Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himno UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Kepada seluruh peserta yang berada di ruangan dimohon untuk dapat berdiri dan kepada para peserta yang berada di Zoom meeting dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin lima orang, sepuluh orang juga boleh. Kalau satu orang pun boleh, langsung menghadap ke curhat Mama E di lantai dua. Minta diajari. Jadi gitu. Jadi kalau ada kesulitan mengakses perpustakaan UIN, jangan pergi. Wah sangat pokoknya ruput. Nah gitu enggak. Selalu akan ada jalan keluar kalau kita mau. Kalau Anda tidak ngomong atau tidak berbicara kepada kita, sehingga sekitar perpustakaan tidak tahu apa yang menjadi kesulitan Anda. Nah, jadi kita mencoba untuk memberikan solusi terhadap ini. Terus masalah upload, ini paling ruwet. Jadi ini penting. Karena apa? Jangan juga Anda upload last minute. Kalau last minute misalnya, kita kan mengharap segala sesuatunya pakai jam kantor. tiba-tiba Anda mengupload jam 3, 15 menit. Jam 3 ini, jam 15 lebih 56 menit. Habis gitu jam 7 Anda sudah gedor-gedor. Kok tempat saya belum diupload? Kita kan butuh pergi dulu, pulang dulu. Pulang dulu kita itu punya anak, punya suami. Harus juga karena ingat bahwa ada jam kantor. Anda menghormati itu. Kalau misalnya last minute, idealnya ini kita garap lagi jam 8. Yang antri bukan hanya Anda. Yang antri itu kan bukan hanya Anda, Anda numpuk misalnya jam 4 kurang 5 menit. Itu sebenarnya Anda mungkin sudah urutan ke 116. Ya kan? Nah, kita verifikasi itu banyak. Jadi sebenarnya kita ingin dipahami bahwa kita pekerjaannya adalah begitu. Bahwa kalau malam-malam kadang ini jadi burun ini. Kalau apa namanya. Kalau ini. Jadi jam 2 malam. Saya sudah kok uploadnya kan DA ini. Sudah upload jam 11 lebih 57 menit. Nah gitu. Kenapa kok sekarang belum diverifikasi? Kita butuh tidur. Iya enggak? Jadi tolong apa namanya teman-teman kita sangat memahami dan akan sangat bantu teman-teman ya. Kecuali kalau mau DO-DO itu kita sudah enggak tidur sebenarnya. Ada terus melalui WA ya. Nah, itu diusahakan jangan last minute. Kalau last minute itu menyebabkan kerutan. Bukan hanya Anda tetapi kita semua. Jangan juga peta komplit antara perpustakaan dengan pihak akademik. Atau sering ada mahasiswa yang mengatakan perpustakaannya lelet bu. Perpustakaannya lelet. Terus padahal saya sudah harus begini-begini. Oke, di perpustakaan kita punya log. Log itu catatan kapan kamu upload. Lagi sudah upload jam 12 malam 01. Itu kan sudah ganti hari itu. Nah, itu katanya perpustakaan lelet. Karena jam 7 belum, jam 7 pagi belum diverifikasi. Jadi mohonlah kita saling mengerti satu sama lain. Saya, kita semua mengerti kesulitan Anda tentang hal tersebut. Nah, kalau Anda kemudian sudah bisa mengupload sendiri dengan lancar. Itu akan mengurangi dari teman-teman yang ada di perpustakaan. Biasanya kita juga kalau sudah malam ya. Waduh, ini kasihan. Anak mau di DU nih. Anak mau di DU. Semuanya berjuang loh. Dan untuk meverifikasi itu bukan satu orang. Tapi melalui ada meja. Apa namanya ada di keuangan juga. Ada di perpustakaan juga gitu ya. Jadi, insya Allah kita akan saling memahami kalau sering-sering bertemu begini ya. Jadi, kita memaklumi Anda. Anda memaklumi kita. Dan semoga nanti pelatihan pada hari ini itu akan memberikan manfaat. Semoga Anda diberi kelancaran. Kemudian cepat lulus. Cepat dapat kerja. Cepat dapat beasiswa. Amin. Baik, saya rasa tidak berpanjang lebar Mbak Rini. Mbak Mukhti ini ketua, apa namanya. Ketua Bidang Teknologi Informasi ya. Tapi sudah bertahun-tahun beliau di repository bersama Mas Habib. Ada lagi satu lagi Mbak Widi gitu ya. Nah, itu yang akan membantu Anda. Dan kali ini Anda akan dipandu langsung oleh Mbak Mukhti. Makasih ya Mbak Mukhti ya. Mbak Turnun. Makasih juga pada seluruh pustakawan dan di UIN Sunan Kalijaga. Ada teman-teman di sini yang memang mengadakan hal tersebut. Dan selalu kita mencari inspirasi bahwa kalian itu butuhnya apa. Ya, kalau ada kesulitan, ada apa-apa. Kok bukunya kok lama-lama terus. Kita sebenarnya ada program kubuku yang Anda bisa pegang, bisa pinjem buku tersebut secara online. Nah, nanti kalau Anda belum paham juga, bisa minta penjelasan tentang kubuku. Karena yang di kubuku itu relatif bahasa Indonesia dan baru. Dan itu elektronik. Kalau yang di sini kebanyakan memang sudah ada lama-lama, buku lama. Tetapi itu buku-buku babon ya istilahnya itu memang ya. Tapi kalau e-book yang baru, dan itu bahasa Indonesia, itu menggunakan aplikasi dari Suka Pustaka ya. Namanya Suka Pustaka ya. Jadi ada aplikasi namanya Suka Pustaka. Dan itu milik dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Anda bisa meminjam buku tersebut lewat aplikasi Suka Pustaka. Ya produknya itu buku-buku, tetapi nama aplikasinya adalah Suka Pustaka. Begitu ya teman-teman, kemudian saya sebagai kepala perpustakaan. Terima kasih Anda sudah sangat antusias. Dan kalau nanti ada kurang-kurangnya, minta maaf ya. Kalau ada kurang-kurangnya nanti minta maaf. Dan jangan ragu untuk bertanya sampai sepaham-pahamnya. Maturnuun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham dulu ada kelas di sebelah ya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Labibah MLIS yang sudah berkenan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau tadi ngajar di sebelah. Sudah memberikan sambutannya. Semoga sambutan-sambutan tadi bisa membuat semangat kita pada kegiatan kita hari ini ya teman-teman semua ya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi kegiatan risetul, sukses unggah tugas akhir mandiri dan bebas pustaka, tips dan trik yang akan disampaikan oleh Ibu Muhti Nurhidayah Eshum. Beliau ini adalah salah satu pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus menangani hal-hal yang berkaitan dengan bebas pustaka dari teman-teman semua. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi dulu teman-teman. Jadi setelah pemaparan Ibu Muhti selesai nanti kita akan memberikan sesi tanya-jawab. Nanti silakan teman-teman apabila mempunyai pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Kita tunggu dulu sampai materi Ibu Muhti selesai. Kemudian setelahnya baru kami persilahkan teman-teman yang ingin tanya-jawab dengan beliau. Kemudian kepada para peserta yang berada di Zoom Meeting kami mohon untuk tidak menyalakan mikrofon dan apabila ada pertanyaan silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom Meeting. Baiklah langsung saja teman-teman kita mulai kegiatan kita hari ini kepada Ibu Muhti Nurhidayah Eshum. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih kepada moderator Mbak Rini yang telah memberikan waktu kepada saya. Kira-kira ini nanti berapa menit Mbak Rini? Sebelum duhur selesai. Begitu ya teman-teman ya? Sampai sore ya? Jangan. Kalau kurang nanti bisa disambung di setelah duhur. Konsultasi secara privat mungkin kalau bisa. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, karunianya. Hanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama, bisa belajar bersama, sharing bersama kegiatan kita ya. Riset tool, sukses unggah tugas akhir mandiri dan bebas pustaka. Tips dan triknya bagaimana gitu ya. Oke. Bagaimana ini? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat. Semangat ya enggak apa-apa. Semangat gitu ya enggak apa-apa. Masuk akhir. Gitu ya, masuk akhir ya. Betul ya tadi sudah Mula Biba tadi bilang ya. Oke. Bahwa kita ketahui bahwa saat ini Winsunan Kalijaga setiap tahunnya itu menyelenggarakan kegiatan Yudisium dan Wisuda itu empat kali gitu ya. Biasanya pada bulan November, kemudian Februari, yang ketiga adalah bulan Mei, nah hari ini ya, hari ini ya ada kegiatan Wisuda, kemudian nanti bulan Agustus. Nah yang menjadi persoalan juga bahwa untuk bisa mendaftar Yudisium dan juga mendaftar Wisuda itu kan harus bebas pustaka. Itu adalah puncaknya gitu ya, dari jangan sampai nih kalian sudah kuliah apa namanya, tiga tahun, empat tahun gitu ya. Terlewat ini, bebas pustakanya bisa Anda bisa terlewat dari tanggal yang telah ditentukan pada kalender akademik gitu ya. Karena di kalender akademik itu kan sudah tertera setiap periodenya itu, pasti kalian bisa lihat bahwa ada batas akhir upload, tanggal batas akhir upload. Nah itu kita harapkan, sangat kita harapkan itu kalian bisa upload itu sesuai dengan kalender akademik. Karena pada saat-saat terakhir itu, saya ceritakan mungkin seminggu bahkan tiga hari sebelum batas akhir itu, yang masuk itu bisa ratusan. Hari akhir itu bisa 300 file masuk. Jadi bayangkan saja ya, sementara dari pengamatan saya, karena saya sudah sekitar tiga tahun ini di bidang bebas pustaka gitu, layanan bebas pustaka itu 6 dari 10 orang yang upload file itu salah. Jadi ibaratnya kalau ada 100, berarti 60 itu masih salah. Kita tolak gitu ya, kita tolak untuk diperbaiki, bukan ditolak untuk pergi, bukan. Jadi ditolak untuk melakukan perbaikan. Jadi gitu ya, jadi ketika Anda last minute tadi, yang kita harapkan itu kalau last minute harus sudah benar-benar betul. Tetapi yang terjadi adalah masih salah. Tidak sesuai dengan ketentuan panduan. Padahal kita juga sudah berusaha gitu ya, di setiap sebelum, seminggu sebelum batas akhir upload itu, kita sudah sosialisasi bagaimana cara bebas pustaka di IG misalnya. Itu sudah kita sosialisasikan kayak gitu. Jadi harus membaca panduan terlebih dahulu gitu ya, sebelum kalian upload file kayak gitu ya. Karena yang saya, saya pernah katakanlah, karena kita melalui WA juga menerima, itu belum membaca panduannya. Jadi cuma katanya teman, katanya teman, katanya teman kayak gitu ya. Jadinya masih banyak kekeliruan yang terjadi gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ketika last minute itu kita verifikasikan sesuai dengan jam kerja. Jadi misalnya hari ini terakhir, yang masuk itu 250. Bayangkan kita juga kejar waktu ini ya. Karena banyak sekali yang harus kita teliti. Nanti kita akan sampaikan yang kita teliti itu apa saja, itu nanti akan kita sampaikan supaya kalian ketika upload itu benar-benar sudah. Tapi kita itu senang banget kalau yang upload itu benar itu rasanya itu lengah-lengah itu lega gitu loh sekali. Langsung bisa gitu ya. Ketika salah, ya Allah, masuk belum ada surat pengesahannya kok di-upload. upload itu kan sesuatu yang fatal kayak gitu ya. Pengesahan itu ya memang sahnya daripada tugas akhir kalian. Apalagi khusus untuk yang S3 ini agak lebih. Syaratnya ada beberapa yang lebih daripada yang syarat S1 dan S2 kayak gitu ya. Baik, kita akan mulai share screen saja. Oke. Kita akan sini. Di sini sudah ada beberapa. Kenapa kita adakan acara seperti ini? Karena memang masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan ketika Anda mengupload file tugas akhir. Seperti yang ini, yang tertera pada layar kalian. Di sini ada beberapa kesalahan yang dimana bahwa tidak boleh ada watermark. Jadi di sini sudah tahu ya, watermark, tanda air, wind itu tidak boleh ada. Karena yang memberikan watermark, yang digilip itu sudah ada watermark, itu yang memberikan watermark itu petugas. Karena kita punya ukurannya tertentu, kemudian tebal tipisnya itu kan tertentu gitu ya. Tidak boleh nanti kalau yang membuat kalian itu nanti takut ketebelan, jadi file-nya tidak bisa dibaca. Atau terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Jadi merusak daripada file yang nanti akan dibaca. Kemudian, nah ini yang sering banget adalah belum ada bookmark. Jadi saya kira di internet itu sudah banyak sekali gitu ya, bagaimana cara membuat bookmark. Kemudian belum ada CP atau CV pada file 3. Padahal file 1, 2 itu sudah ada, tapi file 3 itu belum ada CV atau CP-nya. Ya itu kontak person atau CV. Sekarang kita tidak ada ini, DRH. Kalau DRH itu kan lengkap banget, ada nama orang tua, nama ibu. Jadi kita menghindari informasi penting seperti itu, karena kan nanti akan di-upload kayak gitu ya. Jadi kita menghindari hal-hal seperti hal penting itu. Jadi CP itu cukup. Nama, NIM, kemudian yang paling penting adalah email Anda. Email Anda ini untuk apa? Ketika nanti pembaca, pembaca itu membaca file Anda, kemudian ingin bertanya atau katakanlah mungkin minta file atau apapun itu, itu langsung ke email-email Anda. Jadi kita nanti langsung kepada penulisnya. Karena yang kita ketahui bahwa perpustakaan ini adalah sebagai pusat arsipnya. Jadi arsip Anda ini akan disimpan di dikini seumur hidup. Pertanyaan seumur hidup ini ya, bukan seumur hidup kita. Kalau seumur hidup kita mungkin hanya sampai berapa gitu ya. Tapi seumur hidup UIN, jadi berikanlah file itu yang memang yang terbaik gitu ya. Kemudian materi itu hasil cropping dari internet itu masih banyak sekali. Jadi itu melanggar hukum ya ketika bahwa materi-materi yang Anda upload itu hanya cropping. Karena nanti ketika kita lihat di PDF Pro itu akan sangat kelihatan bahwa itu cuma hasil cropping. Jadi nggak boleh. Jadi surat pernyataan yang bermateri itu harus di-print out, kemudian ditanda tangan, ditempel materi, kemudian baru di-scan, di-PDF-kan, kemudian di-combine dengan file lain. Kemudian penggunaan emateri pada file tugas akhir. Nah ini akhir-akhir ini sering banget penggunaan emateri pada file TA. Padahal ini saya tekankan bahwa untuk file tugas akhir itu kita belum mewajibkan penggunaan emateri. Kenapa? Bukannya kita tidak mengikuti teknologi, bukan kita tidak mau berkembang, bukan. Tapi ternyata penggunaan emateri itu masih banyak kekurangan menurut saya. Saya kan juga pernah membeli emateri itu untuk membuktikan bagaimana sih kekurangan dan kelebihannya. Jadi emateri itu harus ada tulisan signature. Nah ketika digabungkan dengan file lain, itu kata saya pernah DM, itu sudah merubah file. Jadi ketika kita gabungkan dengan file bab 1, bab 2, bab 3, itu akan menjadi hilang materinya. Nah itulah mengapa kita belum mewajibkan pada, apa namanya, di dalam file tugas akhir seperti surat pernyataan keaslian itu kan ada di file. Nah itu kita belum mewajibkan itu. Jadi kita masih memperlakukan matre tempel. Itu karena itu. Jadi tidak bisa digabungkan dengan file lain. Jadi jangan sia-siakan ya. Karena sudah kemarin, yang terjadi kemarin itu ada beberapa. Saya sudah beli itu asli, Bu. Tapi kan kemudian cara menggabungkannya itu di-print out, kemudian di-scan dan digabungkan. Nah di-scan dan digabungkan itulah yang merusak. Jadi saya ketika saya klik itu signature-nya hilang. Nah jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang kita tidak harapkan. Jadi kita masih memperlakukan materai basah atau tempel. Kemudian nomor halaman yang tidak sesuai, nanti akan saya jelaskan. Kemudian nomor halaman file 2 tidak sesuai dengan daftar isi juga banyak sekali terjadi. Oke. Nah kita akan melakukan tahap persiapan. Nah persiapannya yang pertama adalah jelas. Telah ujian munakosah. Jangan sampai di-upload kok belum ujian sudah di-upload. Karena apa? Karena saya berbicara seperti ini karena pernah ada. Kemudian WLU. Bu saya tapi belum munakosah mau upload. Boleh apa tidak? Ya enggak boleh. Ya gitu. Ya enggak boleh. Karena apa? Karena bahwa file yang Anda kirimkan ini adalah file yang sudah fix. Final. Sudah perbaikan. Kayak gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita status kita sudah bebas pustaka, itu tidak ada icon ataupun katakanlah apa ya, tombol icon kayak gitu ya di layar. Bahkan saya admin pun kayak gitu ya. Itu tidak bisa upload ulang. Saya sendiri tidak bisa. Jadi ketika Anda upload itu benar-benar sudah final. Karena itu terjadi setiap, apa namanya, setiap periode wisuda. Itu ada yang komplain. Bu, ternyata kemarin abstrak saya itu masih salah. Ya enggak bisa. Karena di, apa namanya, pada sistem itu tidak ada tombol untuk perbaikan. Jadi tolong perhatikan benar bahwa file-file Anda ini sudah benar-benar fix. Karena tadi untuk arsip kita seumur hidup. Kemudian ada beberapa syarat administrasi yang harus Anda penuhi. Yang nanti akan dimasukkan di dalam file. Itu adalah tadi surat pengesahan dari akademik. Itu biasanya dalam bentuk PDF. Sudah dalam bentuk PDF gitu. Jadi tinggal menggabungkan. Anda tidak perlu memprint, kemudian men-scan, kemudian menggabungkan lagi. Itu tidak perlu. Jadi file yang Anda peroleh dari akademik itu langsung saja dikombine dengan PDF. Melalui PDF itu bisa ya. Saya kira sudah banyak tutorial menggabungkan antar PDF di file-file PDF gitu ya. Kemudian yang harus ada adalah surat nota dinas atau persetujuan pembimbing. Itu juga wajib. Itu sudah ditanda tangani gitu ya. Surat nota dinas atau persetujuan pembimbing yang ditanda tangani oleh pembimbing. Tidak perlu stempel. Tidak perlu enggak apa-apa. Kemudian surat selanjutnya. Tiga surat yang harus ada adalah surat pernyataan keaslian atau bebas plagiasi. Ini saya di sini atau itu karena ada beberapa fakultas yang mengizinkan surat pernyataan keaslian dan bebas plagiasi. Itu ada fakultas yang seperti itu. Kemudian ada yang menyendirikan surat pernyataan keaslian. Kemudian di bawahnya surat pernyataan bebas plagiasi. Itu semua tergantung dari fakultas. Kita tidak mempunyai hak untuk kok ini enggak ada plagiasinya, cuma keasliannya. Saya bahwa di sini saya hanya sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Yang kalau tidak ada surat pernyataan bebas plagiasi, tetapi sudah ada surat pernyataan keaslian, kami sudah akan menerima. Kayak gitu ya. Tapi dengan catatan tadi ya harus matre asli. Kemudian poin yang selanjutnya yang harus Anda persiapkan adalah surat pernyataan bebas pustaka luar win pada poin 4. Mohon maaf ini salah ya. Pada poin 4 yaitu surat pernyataan bebas pustaka luar win ini bisa Anda peroleh dengan membuat sendiri ataupun dari perpustakaan DPAD Yogyakarta. Yang ada di jalan yang dekat CEC itu boleh. Kemudian Anda juga harus membaca panduannya terlebih dahulu. Bisa dilihat itu ya di web kita, di perpustakaan. Kemudian Anda juga bisa setelah Anda membaca panduan, Anda harus melihat di CEC SICARE ya. Ketika Anda masih punya pinjaman, SICARE ini adalah untuk mengecek apakah Anda masih punya pinjaman, masih punya hutang gitu ya. Itu bisa di CEC di SICARE gitu ya. Oke, di sini adalah alur unggahnya. Nanti kita akan, saya kira nanti baik pun punya HP pun nggak masalah ya. Nanti bisa membuka sistem kayak gitu ya. Ketika kita membuka sistem yang untuk unggah mandirinya adalah, namanya di sini adalah pustaka.winstrip.suka.ac.id gitu ya. Itu seperti membuka sia saja. Saya kira Anda sudah pernah membuka sistem pustaka ini. Nah, kemudian ada klik pernyataan pengalihan copyright. Ini hanya bisa di klik sekali. Ketika Anda sudah ngeklik ini, ketika Anda membuka ulang, logout kemudian membuka ulang, ini sudah tidak akan muncul lagi. Kemudian upload file 1, 2, dan 3. Kemudian upload bebas pustaka luar win. Jadi, file tugas akhir dan bebas pustaka luar ini adalah satu rangkaian yang harus Anda upload. Ketika Anda tidak meng-upload nomor 4, itu nanti Anda harus ketika meng-upload ulang, itu Anda harus konfirmasi ke petugas. Karena ketika Anda hanya meng-upload poin 4, itu tidak masuk dalam antrian sistem. Ingat ya, karena ada juga nih mahasiswa yang hanya meng-upload poin 4, kemudian WA saya. Bu, saya sudah upload bebas pustaka. Ya, saya cek. Ternyata yang di-upload cuma poin 4 saja. Poin 4 itu tidak masuk dalam antrian sistem. Jadi, kalian menunggu sampai kapanpun, itu tidak akan diverifikasi jika Anda tidak konfirmasi ke petugas. Jadi, upload itu ya memang harus satu, harus file-nya, tiga file, plus bebas pustaka luar win. Jika Anda hanya poin 4 saja, silakan konfirmasi. Konfirmasi ke imum. Imum sudah ada di web perpustakaan. Anda bisa melihat nomor si imum itu adalah memang nomor yang dikhususkan untuk ketika bebas pustaka itu ruwet. Tapi nanti ya, bisa sehari itu bisa 80, 90, 100 orang ya yang WA. Jadi, harus nunggu antrian kayak gitu juga ya. Oke, itu saja. Untuk materinya sebenarnya cuma itu saja. Kemudian, saya ingin share screen dulu tentang file-file contoh, file yang salah ya sebentar ya. Saya contohkan file untuk, ini di sini ada yang S3? Ada yang S3? Saya bukakan file S3? Ada yang S3 atau tidak? Tidak. Tidak, berarti kita lewati ya kalau tidak ada yang S3. Atau saya bukakan sebentar saja, tidak apa-apa. Nah, kalau S3 itu ada beberapa. Oke, untuk file S3, oke. Ini. Ini. Oke, ini adalah contoh file S3. Mungkin yang untuk yang hybrid ya, yang pakai Zoom, mungkin ini adalah contoh untuk, apa namanya, contoh untuk file yang S3. Ada surat pengesahan, ada surat judisium. Ini juga diperoleh dari bagian akademik. Kemudian, ada daftar hadir penguji. Kemudian, ada pengesahan promotor. Dan nota dinasnya ini sebanyak empat, apa namanya, empat surat yang harus dipenuhi. Ini untuk, apa namanya, S3. Kemudian, untuk, oke. Oke, nah, di sini, saya ingin menjelaskan tentang seperti apa sih cropping. Nah, ketika Anda mengirimkan file cropping, ini seperti ini. Ini adalah cropping. Jadi, tidak boleh ya, ini ngambilnya dari internet. Kita sudah hafal nomor-nomor yang ada di internet, gitu-gitu ya. Ini nggak boleh, ini melanggar hukum, gitu ya. Berarti kalau mau dicoba-coba, tetap ketahuan ya, Bu? Tetap ketahuan. Karena ini kita sudah pakai PDF Pro ya, yang bisa, apa namanya, kita deteksi. Ini adalah, ini dari sini aja kelihatan. Jadi, tidak boleh ya, seperti ini. Pernyataan ini bebas plagiasi ya, di sini ya. Atau pernyataan keaslian, nah ini. Ini tidak boleh dilakukan, gitu ya. Ini pasti nanti akan kita kasih catatan, apa namanya, di dalam kolom bebas pustaka, di dalam sistem itu nanti bahwa matre, Anda tidak boleh hasil cropping. Jadi, Anda harus memperbaiki ulang, harus membeli matre dulu, baru kemudian Anda upload ulang, gitu ya. Ini adalah contoh kesalahan yang, apa namanya, harus diperbaiki. Kemudian seperti ini, belum ada tanda tangan pembimbing. Ini juga nggak boleh, langsung kita tolak. Kita akan kasih catatan. Jadi, tolak, kita nolak itu bisa berbagai macam catatan. Bisa sampai lima catatan, enam catatan, itu harus Anda perbaiki. Selama Anda tidak memperbaiki, maka kita tidak akan verifikasi. Di situlah ruwetnya tadi ya, yang dibilang pula bibah. Ruwetnya di situ, Anda harus ikuti aturan. Karena di sini sekali lagi bahwa ini adalah karsip Anda seumur hidup, gitu ya. Ini adalah contoh surat pengesahan. Dalam surat pengesahan ini, tolong, judulnya harus Anda baca. Apakah dari akademik itu pas, sesuai dengan judul yang Anda, apa namanya, Anda buat. Ini sudah tidak hanya sekali, dua kali, sepuluh kali, dua puluh kali. Itu beda antara judul pada halaman cover dan judul pada halaman pengesahan. Ini beda, jadi kita juga tolak. Karena ini urusannya dengan bagian akademik, jadi ini kan tambah panjang, gitu ya. Jadi ketika Anda menerima, mohon langsung dicek saja judulnya itu sesuai enggak. Karena yang kita lihat terutama adalah judulnya. Apakah sesuai dengan halaman cover ataukah tidak. Gitu ya, tadi sudah saya sampaikan. Karena ketika sudah kita terima, kita tidak bisa mengunggah ulang. Oke, ini sudah benar ya. Yang salah adalah tadi tentang surat-suratnya yang masih salah. Kemudian contoh lagi yang pakai tadi saya ceritakan. Tentang emetre yang digunakan adalah salah. Ini ya, apa namanya, bookmarknya belum lengkap. Misalnya seperti ini, hanya bookmark judulnya pun kita akan tolak. Kita akan tulisi bahwa bookmark Anda belum lengkap. Tolong di, segera diperbaiki. Bisa ya, mau bikin bookmark ya? Bisa ya? Oke, bisa ya. Tinggal, apa namanya? Tinggal gampang saja. Ya, kita tinggal buat saja di sini pernyataan bebas plagiasi. Kemudian di sini surat pengesahan. Kita tambahkan saja surat pengesahan gitu ya. Surat pengesahan. Oke. Nah, ini adalah surat pengesahannya. Nah, kemudian kalau kita untuk halaman ini ya, apa namanya, isinya, kita harus lengkap juga per bab-nya. Misalnya, katakanlah ini ya, pendahuluan. Kita bikin bab satu, pendahuluan. Nah, kemudian kita juga bikin latar belakang. Nah, ini. Kemudian kita bikin sub-babnya. Sebentar. Nah. Ini sudah masuk sub-babnya. Nanti sub-babnya ada latar belakang. Mungkin ada metode, apa, nelitian atau apa ya, kalau di sini, apa ya, contohnya. Nah, rumusan masalah. Nah, kemudian rumusan masalahnya, sub-babnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru pindah ke bab duanya apa. Kayak gitu lah. Khusus untuk isinya. Itu silahkan dilengkapi dengan sub-babnya. Tapi jika kepepetnya ini karena sudah last minute tadi ya, ya oke lah. Kita akan terima misalnya dengan bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, dan lain sebagainya. Tetapi harus ada. Ini tetap harus ada yang pokok ini yang bab itu wajib ada. Kalau nanti misalnya masih banyak waktunya. Misalnya seperti Anda kirim saat hari ini ya. Ini kan upload terakhirnya masih sebulan lagi. Nah, ini masih punya banyak waktu. Dan kita pun akan verifikasi lebih cepat. Mungkin Anda kirim jam sembilan kita, kalau tidak ada kegiatan seperti ini ya. Mungkin jam sembilan Anda kirim, jam sepuluh itu sudah kita verifikasi. Tapi ketika yang masuk itu dua ratus, gitu ya. Ya, Anda bisa bayangkan sendiri. Kita harus satu-satu. Kan masuk itu ada jamnya. Last minute, last minute-nya itu kita percatat. Jadi, kalian tidak akan bisa komplain, saya sudah dua hari yang lalu. Tak telok kewes catatanmu, tak screenshot kewes, kayak gitu. Jadi, ada catatannya mau kamu upload jam berapapun, jam 23.59 menit pun kita ada catatannya, gitu ya. Jadi, kita juga sudah, apa namanya, kita juga bisa memberikan bukti tentang kapan Anda upload, kayak gitu ya. Oke ya, untuk pemberian bookmark, kemudian enggak boleh pakai watermark, sudah ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi. Oh, ini yang tadi saya bilang ya, sebentar. Ini tadi adalah contoh yang memakai apa namanya, emetre yang tidak boleh. Nah, ini. Ini kelihatan memang ini di-scan. Jadi, dia belinya itu memang asli, satu lembar, gitu ya. Satu lembar, tetapi kemudian dia print out, kemudian di-scan, digabungkan. Nah, makanya kita, bagaimana kita bisa melihat ini syah, asli atau benar. Karena yang asli itu seperti ini, gitu ya. Kita juga punya contoh yang matre asli dibeli. Nah, ini. Contohnya, ini akan ada ketika kita klik ada tulisan signature. Nah, ini artinya asli. Problemnya adalah ketika digabungkan tadi, tidak bisa menjadi hilang. Ini sudah saya coba sendiri, gitu ya. Ketika digabungkan, hilang. Akhirnya, kalian tidak perlu membeli emetre khusus untuk file. Kalau ini yang boleh apa, ini adalah file bebas pustaka luar win. Karena ini berdiri sendiri, pada poin sendiri, gitu ya. Poin 4 sendiri. Jadi, masih diperbolehkan. Sudah diperbolehkan menggunakan emetre. Kita akan checklist diperbolehkan, gitu ya. Oke, untuk emetre, saya kira sudah bisa dipahami ya. Kenapa boleh, kenapa tidak, kayak gitu ya. Karena pernah rame gitu ya, di IG, kenapa kita tidak memperbolehkan, gitu ya. Tapi, semoga ini bisa dipahami. Kemudian, saya contohkan adalah yang tadi adalah dengan emetre. Kemudian, boleh juga dengan matre tempel atau basah. Yang ketiga, boleh dengan surat keterangan bebas pustaka yang dari, ini, balai layanan perpustakaan dari Gerhatama ya. D-P-A-D-D-I-Y. Ini juga kita terima. Kalau seperti ini, langsung kita checklist. Karena tidak mungkin salah. Karena di sini, kayaknya ada pembayaran ya. Pembayaran, saya kurang tahu bayar berapa, gitu ya. Tapi ada biayanya. Tapi kan sama-sama berbiaya. Karena surat pernyataan pun, kita harus beli metre minimal Rp10.000, gitu ya. Oke. Mungkin itu sudah dulu. Oke. Sekarang, kita akan mencoba, mencoba, Anda bisa membuka sistem pustaka. Saya coba lihat dulu ya. Bisa lewat handphone atau yang menggunakan laptop. Mungkin juga bisa lewat laptop. Diikuti saja. Oke. Oke. Di sini kita bisa login ya. Melalui pustaka, ini di paling atas. Pustaka.winstrip.sid. Ini adalah SSO. Kalian seperti membuka SIA. Nah, misalnya. Di sini saya harus pinjem, apa namanya, mahasiswa ya. Karena kalau NIM mahasiswa, ketika saya membuka, lewat saya admin, itu modelnya akan berbeda. Jadi, saya meminjam salah satu mahasiswa. Kita coba. Satu, dua. Sudah, ini sudah izin ya. Sama mahasiswa S2. Empat, elap. Empat. Oke. Nah, di sini. Menunya seperti ini ya. Kita pinjem sama ini. Mohon maaf. Mbak Asihidayati Yuli Lestari. Dia mahasiswa S2 gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat, ketika kita lihat dulu. Kita coba lihat. Nah, di sini, pinjaman koleksi 0. Tunggakan administrasi 0. Ketika Anda memiliki pinjaman dan memiliki hutang, di sini akan kelihatan. Gitu ya. Jadi, ini sudah terkoneksi dengan sistem siprus peminjaman dan pengembalian kita. Jadi, di sini ketika Anda ada tulisan, berarti ya memang Anda masih punya pinjaman dan masih mungkin punya denda. Coba ada tulisannya. Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi, di sini adalah syarat pembayaran bebas pustaka. Di sini adalah 1 sampai poin 3 di sini. Anda baru bisa membayar bebas pustaka jika syarat nomor 1, 2, dan 3 ini telah terpenuhi. Ini adalah untuk mahasiswa S2 dan S3. Kalau mahasiswa S1 semuanya sudah UKT. Di bawah sini, di nomor 6, ini sudah akan checklist hijau. Ya, Pandak yang S1. Betul. Nah, ya Mbak ya, ini sudah otomatis karena sudah tidak membayar. Yang ini belum checklist kenapa ya? Karena S2 tadi. Jadi, untuk S2, S3, mau beasiswa, mau non-beasiswa, atau apapun itu tetap membayar sumbangan bebas pustaka. Dan ini baru bisa dilakukan jika poin 1, 2, dan 3 sudah checklist hijau. Banyak banget, tidak hanya puluhan mahasiswa yang WA saya. Bu, saya sudah di bank nih, sudah di teller nih. Kok nggak bisa bayar? NIM-nya berapa? Saya cek langsung. Karena sudah di bank ya, kasihan ya. Ternyata Anda belum upload file. Ya, nggak bisa. Di situ tagihannya belum bakal muncul. Akan muncul bila Anda sudah upload file dan sudah disetujui. Kalau masih perbaikan pun, tidak akan bisa bayar. Jadi, di daftar pembayaran itu belum masuk. Kayak gitu ya. Jadi, Anda pasti nanti tellernya bilang Anda tidak mempunyai tagihan apapun. Kayak gitu ya. Bisa dipahami. Ini hanya untuk mengecek. Yang syarat bebas pustaka ini hanya menginformasikan, mengecek kita. Terutama poin 1, poin 2, kita sudah hijau atau belum. Dan kita belum upload di sini ya. Di sini syarat bebas pustakanya ada yang di bawahnya. Ini 1 sampai 6 ini nanti harus sudah checklist hijau baru dinyatakan bebas pustaka. Dan saya umumkan sekalian bahwa perpustakaan sudah tidak memberikan surat print out bebas pustaka. Tidak ada. Gitu ya. Jika poin 1 sampai dengan 6 ini sudah checklist hijau semua, maka Anda tinggal screenshot saja. Di sini sudah sebagai bukti bebas pustaka. Karena ketika nanti poin 1 sampai dengan 6 ini sudah checklist semua, maka Anda boleh melihat sia. Di sia juga sudah akan checklist. Jadi sudah terintegrasi. Jadi tidak ada lagi di fakultas minta surat pernyataan bebas pustaka dari perpus. Yang tidak punya, kita sudah dari tahun 2020 itu kita tidak memberikan surat tercetak. kayak gitu ya. Kemudian jika Anda ingin upload file, kita lihat tadi ya sudah siap, filenya itu di bagian upload file tugas akhir. Ketika Anda klik di layar Anda, pasti akan ada tulisan pengalihan copyright. Ini harus Anda checklist terlebih dahulu. pengalihan copyright gitu ya. Kalau saya sudah tidak muncul, kenapa? Karena saya sudah nge-klik. Di tempat Anda ada ya, bisa dilihat ya. Pengalihan copyright. Bisa ya, bisa dilihat. Jadi Anda harus checklist dulu. Pengalihan copyright. Coba saya stop dulu yang di sini. Saya share untuk pengalihan copyright-nya. Nah, seperti ini. Jadi Anda harus nge-klik yang di sini. Ketika Anda belum klik, Anda tidak akan bisa upload. Jadi Anda klik dulu ini, baru kemudian Anda bisa menuju untuk upload. Yang upload yang tadi itu. Jadi setelah melewati ini, Anda akan masuk ke tadi ya, yang ini. Yang ini. Oke, yang ini. Bagaimana cara upload-nya? Kita tinggal pilih. Pilih file yang akan kita upload. Gitu ya. Kita coba pilih tadi. Nah, di sini kita akan mencoba upload. Ini file 1. Itu adalah namanya bab 1 dan bab terakhir. Oke, berarti ada yang terlewat ya. Tadi saya akan memperlihatkan nama-namanya dulu sebelum upload. Saya stop dulu. saya akan share screen yang ini apa ini? Nah, ya. Nah, ini. Saya mungkin ada yang terlewat. Di sini kita melihat panduannya dulu. Sebelum Anda upload, kita lihat panduannya. Di sini ya. Nah, di sini kita bisa download panduannya. Anda bisa download di sini ya. Kemudian di sini adalah pemberlakuan kembali bebas pustaka online dan unggah tugas akhir. Mulai dari tahun 3 Agustus 2020. Nah, di sini namanya file 1. Kita namakan di sini adalah NIM Anda. Kemudian bab 1 underscore bab terakhir underscore daftar pustaka. Ini sudah ada di panduan. Kalian bisa melihat sendiri ya di panduan ya. Ini adalah ketentuan namanya. ini contohnya adalah NIM-nya ini. Kemudian ini ya. Kemudian terdiri dari apa saja file 1. Halaman sampul. Halaman sampul tidak boleh di scan karena ada juga yang di scan. Dan file itu tidak boleh di scan semua. Harus sesuai dengan ketentuan. gitu ya. Kemudian di sini ada halaman pengesahan tadi, surat pernyataan. Harus ada abstrak. Ini juga wajib ada. Yang tidak ada kami tolak. Kemudian ada moto, ada persembahan. Kemudian di sini adalah bab 1 dan bab 5 saja. Tadi saya belum sempat bagaimana namanya membuat file, pecah file yang paling gampang. Nah, kemudian di sini dalam catatan dalam file 1 itu tidak boleh ada lampiran. Jadi lampiran itu kita simpan dalam server kita. Karena itu adalah namanya sumber primer ya kalau lampiran itu ya. Jadi kita rahasiakan gitu ya. Kalau misalnya nanti memang banyak yang masuk ke WA kita minta lampirannya. Tetapi kita akan memberikan tadi email atau nomor HP agar menghubungi yang bersangkutan diizinkan atau tidak. Ketika diizinkan kita bisa memberikan tetapi kalau tidak diizinkan ya kita tidak. Karena kita sangat-sangat menjaga apa namanya daripada privacy tugas akhir kalian. Kemudian file 2 ini dimulai dari bab 2 kemudian bab 3 bab 4 jika sampai bab 4 ya kalau sampai bab 5 pun tidak masalah yang penting belum penutup. Di sini catatan harus wajib di bookmark. Semua file baik file 1 file 2 maupun file 3 ini wajib di bookmark. Gitu ya. Oke. Oke. Bagaimana tadi ya? Jadi saya ingin memberikan tips supaya kalian cepat apa namanya ketika Anda ini ya misalnya kita mau membuat 3 file tadi kita tidak perlu membuat what 3 file file 1 file 2 file 3 kita bikin what 3 kemudian kita pdfkan 3 itu tidak perlu kita cukup membuat 1 pdf kita copy saja 3 kali gitu ya setelah kita copy 3 kali kita akan apa namanya cut melalui pdf yang sudah jadi misalnya seperti ini ya untuk file 1 itu kan mulai dari cover sampai dengan akhir bab 1 nah ini kan bab 1 ini akhirnya nah kemudian akhir bab 1 nah ini ini sudah bab 2 kemudian akhir bab 1 nah kemudian kita tinggal apa namanya ketika file 1 itu kita tinggal apa namanya kita tinggal delete aja mulai halaman berapa ini 101 sampai sebelum terakhir sebelum penutup sampai 223 gitu ya jadi kita akan coba cut file 101 eh 101 tadi ya 101 sampai 223 nah sudah nah langsung kita sudah akan menemukan file ini file ini sudah dari terakhir bab 1 kemudian langsung bab penutup nah kita tinggal delete aja yang ini tinggal delete aja babnya yang kita mau tadi sudah kita delete jadi sudah jadi langsung sudah jadi kemudian lampirannya juga kita tinggal delete aja ini mulai haraman 111 sampai terakhir 202 oke sudah sudah beres ini tinggal delete delete sudah paling terakhir sudah tidak ada lampirannya sudah daftar pustaka gitu ya berarti harus difikskan dulu ya bu ya file-nya difikskan dulu apa-apa yang perlu di scan juga di scan dulu kemudian dijadikan pdf semua baru di copy 3 kali gitu ya betul tadi surat-suratnya tadi sudah dilengkapi di sini ya tadi yang dijelaskan sama Mbak Rini saya tahu maksudnya bahwa surat-suratnya sudah lengkap di sini jadi kemudian baru kita apa namanya kita gabungkan pdf-pdf yang sudah ada jadi benar-benar file full tag ketika sudah jadi file full tag kita nanti tinggal memecah filenya menjadi 3 jadi kita tidak perlu membuat word dulu 3 kemudian baru kita pdf-kan karena yang terjadi jika kita bikin word-nya itu yang biasa terjadi kesalahan adalah pada daftar isi daftar isi itu kan kita biasanya otomatis ketika kita cut bab 2 sampai bab 4 itu maka akan menjadi error bookmark akan menjadi seperti itu jadi kita pun akan tolak ketika daftar isinya ada tulisan error bookmark error bookmark error bookmark sampai bawah sampai daftar gambar daftar tabelnya itu ikut ikutan jadi rusak karena kita biasanya pakai yang otomatis halaman jadi disitu akan tertera error bookmark dan kita tolak untuk diperbaiki untuk menghindari hal seperti itu maka kita bikin saja satu file full tag kemudian kita copy jadi tiga akhirnya kemudian kita delete tadi ya untuk file satu kita delete bab 2 sampai tadi bab 4 kemudian untuk file 2 kita juga tinggal delete aja dari cover sampai bab 1 kemudian yang bab 4 sampai lampiran itu juga kita delete jadi kita tidak perlu tadi ya jadi trik tipnya itu seperti itu jadi kita bikin saja satu file full tag yang sudah siap kita copy tiga kali kemudian setelah kita delete delete tadi dengan menggunakan yang ada di pdf ini sudah jadi jadi kita sudah akan siap untuk upload gitu ya tip dan triknya ketika kita mau upload supaya tidak ditolak jadi jadikan tiga file saja pdf sudah siap gitu ya ini tadi sudah siap ini adalah untuk file satunya saya memang agak kesulitan ya kalau sebenarnya kalau langsung itu bisa langsung pindah-pindah kalau ini kan harus top share dulu ganti dulu gitu ya oke kita akan coba tadi saya rinim dulu ya selamat menikmati mungkin teman-teman juga bisa mengikuti ya mungkin bisa membuka alaman pustakanya menggunakan handphone ataupun juga laptop jadi nanti sudah ada pandangan oh tampilannya seperti ini klik-kliknya di sebelah sini seperti itu nanti kalau teman-teman sudah siap sudah saatnya untuk upload tinggal gaspol itu teman-teman sistem pustakanya kita hilang ya oke kita tambah aja nggak bisa turun ya oke 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 bisa digeser oke ini yang tadi ya oke kita akan coba file kita unggah file kita tinggal pilih file yang tadi sudah kita apa ya kita sudah pecah gitu ya tapi ternyata ini kok tadi saya simpan di mana kita anggap bahwa ini adalah bab 1 atau file 1 gitu ya kita tinggal open upload oke ya kita harap menunggu nah kalau sudah di upload artinya ini sudah muncul apa namanya text ini ya kemudian kita mau pindah ke file 2 kita pilih lagi yang file 2 ya kok saya enggak bawa contoh yang sudah jadi file 2 oke kita anggap saja ini juga file 2 kita upload lagi file 2 nya tapi ini namanya harus pas ya tadi ya yang bab 1 yang tadi ada di apa namanya di panduan ini harus sama kemudian kita akan coba sampai file 3 full tag yang full tag ini sudah benar ya kita sampai nah bagaimana kita melihat ini sukses atau tidaknya kita lihat di syarat bebas pustaka nah ketika sudah muncul ini tulisan merah ini sebenarnya merah itu bukan salah ini hanya sebuah warning kalimat yang bisa Anda baca bahwa setelah Anda berhasil mengupload file tugas akhir mohon sering mengecek verifikasi di dalaman ini ya artinya Anda sering-seringlah mengecek misalnya sejam sekali dua jam sekali kayak itu loh ngecek secara mandiri ini nanti sudah checklist atau belum kalau misalnya ini apa namanya salah maka di sini akan ada dicoret di sini akan dicoret nah kemudian untuk selanjutnya yang harus di-upload setelah file 3 ini sukses adalah bebas pustaka luar win ini nomor 4 kita upload nah kita choose file yang bebas pustaka luar win nah ini surat bebas pustaka luar win kita upload nah kita lagi lihat lagi di syarat bebas pustaka sudah ter-upload atau belum nah sudah surat bebas pustaka sudah ter-upload ketika Anda sudah seperti ini maka akan ada di antrian verifikasi gitu ya kita bisa kok cek lagi akan melihat sistem yang ada di saya miliki gitu ya nah kalau punya saya akan seperti ini gak apa-apa ya ini bukan rahasia kok modelnya akan seperti ini ini yang saya miliki kalau tadi yang punya mahasiswa kalau ini yang saya miliki kita akan sudah kita hanya ingin membuktikan bahwa ini beneran sudah ter-upload atau belum mungkin kayaknya sinyalnya ya masih muter kita tunggu sebentar apakah benar tadi Mbak Yuli Aseh A ini nah ini Mbak Aseh Hidayati Yuli Astari tadi sudah berhasil upload jadi disini sudah uploadnya jam berapa ini jam 10.26 gitu ya tadi ya karena ini muter-muter tadi muter-muternya butuh 2 menit gitu ya nah ini adalah kemudian inilah antrian verifikasi yang akan saya verifikasi dari Anda jadi nanti ketika ini menjelang seminggu atau 3 hari sebelum batas upload ini akan deret bisa sampai nomor 300 Anda mungkin bisa nomor 259 gitu ya inilah yang menjadi tugas kita setiap hari gitu ya dan misalnya contoh kesalahan adalah seperti ini nah kita coret seperti ini ini informasi seperti ini akan muncul di layar Anda ketika Anda masih salah jadi ketika Anda harus apa namanya harus melihat secara berkala tadi yang ditanda merah ini ini karena Anda harus mengecek apakah kita sudah teliti atau belum kalau sudah ada tulisannya seperti ini ini dicoret kemudian ada file ditolak nah inilah yang harus Anda perbaiki ini contohnya file 1 belum lengkap file 1 harus berisi bab pendahuluan kemudian dan bab terakhir daftar pustaka kemudian segera upload juga poin 4 karena ini nih belum di upload poin 4 nya gitu ya seharusnya sewajibnya itu langsung di upload juga setelah selesai file 1 2 3 kemudian langsung poin 4 sehingga ketika kita membuka untuk verifikasi ini langsung bisa kita kasih checklist atau kasih kita catatan jadi tidak usah kerja dua kali Anda kalau poin 4 saja harus menghubungi nanti pun harus WA nya harus urut yang kita jawab nah itu yang membuat lama jadi silahkan langsung di upload setelah file nya ini bisa dilihat ya ini harus dilihat secara berkala 1 jam sekali 2 jam sekali apakah sudah di verifikasi atau belum oke jadi setelah upload poin nomor 3 yang ada 3 file tadi dan poin nomor 4 yang upload bebas pustaka luar UIN itu mahasiswa itu tugasnya ngapain bu tugasnya apakah terus WA bu saya sudah upload belum di verifikasi gitu atau gimana oh iya terima kasih ya itu yang sering terjadi ya pengalaman dari ini Mbak Mbak Heru ini adalah adminnya WA WA imum gitu ya jadi setiap hari menerima WA dari imum jadi setelah Anda berhasil upload Anda silahkan tadi secara berkala cek saja tidak perlu datang ke perpustakaan bu saya tadi sudah upload saya mohon di verifikasi ya boleh tapi antri semuanya yang mengupload itu minta di verifikasi bukan ya semuanya minta cepat apalagi sudah ini hari terakhir nanti sore sudah jam 4 kayak gitu ya semuanya yang mengupload itu saya yakin semuanya pengen di verifikasi jadi kita apapun biarpun datang kesini pun percuma kalau minta didahulukan kita sesuai dengan sistem tadi yang sudah ada kita urutkan sesuai jamnya kayak gitu ya jangan gak usah minta apa namanya apa nama spesial minta karena gak bisa karena saya yakin semua yang upload itu ya minta semuanya cepat gak ada yang minta ditunda-tunda yang membuat kita senang itu kalau filenya itu sudah lengkap dan benar kayak gitu ya yang membuat cepat yang membuat kami itu jadi lambat ya karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang sudah saya tunjukkan tadi gitu ya begitu teman-teman jadi setelah teman-teman nanti upload untuk poin nomor 3 dan 4 tugasnya adalah melakukan cek secara berkala di laman pustakanya apakah sudah terverifikasi atau belum kalau sudah terverifikasi nanti lanjut ke tahap selanjutnya kalau belum terverifikasi kita lihat dulu penyebabnya apa nah kalau sudah tahu penyebabnya apa segera upload ulang jadi tidak perlu ketika setelah upload langsung istilahnya dalam kutip meneror lewat WA Kak saya sudah upload tolong segera diverifikasi karena kita menjawab WA maupun verifikasi itu juga berdasarkan antrian yang masuk jadi chat yang masuk ke WA juga akan sangat banyak kemudian antrian verifikasi ke sistem pustakanya juga akan sangat banyak dan tugas para admin verifikator itu juga ternyata tidak hanya sekedar centang 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 tapi ternyata memperhatikan juga detail-detail terkait dengan materi kemudian cropping halaman dan sebagainya ini semua sebenarnya juga demi kebaikan dari teman-teman semua kita melindungi privacy apa namanya karya tulis teman-teman begitu ya Bu oke saya lanjutkan tinggal satu saja setelah poin apa namanya tiga dan empat file dan bebas pustaka luar tadi sudah ter-checklist Anda wajib menyerahkan hardcopy-nya satu eksemplan ketentuannya ada di panduan juga di paling akhir gitu ya nah ini di panduan hardcopy untuk skripsi tesis dan disertasi sama ya dengan menggunakan panjang 24 dan 16 cm kalau ada yang banyak yang tanya Bu pakai B5 malah saya nggak paham itu pakai B5 B6 B7 B10 saya tidak tahu ya karena ini adalah ketentuannya adalah seperti buku gitu ya kalau buku itu rata-rata dengan panjang 24 dan lebar 16 memang kemungkinan besar itu memakai B5 tapi nanti harus dipotong tapi itu kan urusannya pihak apa namanya fotokopi ya percetakan gitu ya kita tidak usah ini banget kalau misalnya nanti kok dari 25 jadi 16 setengah nggak apa-apa kita nanti pasti akan tetap kita terima tapi jangan terlalu kalau cuma 24 setengah mungkin jadi 16 setengah atau 15 setengah itu kita masih toleransi kayak gitu ya jadi ukurannya yang sudah tertera pada ketentuan panduan cukup satu eksemplar disini sudah ada catatan-catatannya harus logonya bagaimana covernya bagaimana ini hanya cover contoh kalau kalian punya foto-foto sendiri sesuai dengan skripsi tesis Anda ya silahkan ini hanya sekedar contoh foto gitu ya disesuaikan dengan isi file masing-masing gitu ya oke Mbak Rini mungkin itu saja untuk ketentuan-ketentuan dan tips triknya ya terima kasih Ibu Muhti atas pemaparan pada kegiatan kita hari ini selanjutnya sesi tanya-jawab mungkin dari teman-teman yang ada di ruangan terlebih dahulu apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Muhti boleh silahkan maju mungkin ya Mbak ya sebelah kanan buah izin bertanya Ibu saya tadi kurang paham mengenai surat bebas pustaka luar UIN itu apakah Hayezakin Amani Zakin dari SK Prodi SKI jadi apa ada ketentuan khusus format khusus untuk surat bebas pustaka UIN hal-hal yang ada di dalam surat bebas pustaka luar UIN terus itu apa diwajibkan semua atau hanya untuk yang pernah meminjam buku di luar perpustakaan UIN hanya ini saja terima kasih terima kasih langsung saja terima kasih Mbak Zakin dari SKI tadi tentang bebas pustaka luar UIN jadi bebas pustaka luar UIN poin 4 itu adalah sebuah pilihan ada tiga pilihan tadi Anda bisa membuat surat pernyataan itu dengan matre baik e-matre boleh pakai matre tempel atau basah juga boleh gitu ya atau Anda mau membuat surat bebas pustaka tadi sudah ada contohnya dari tadi sudah melihat belum Mbak Zakin bebas pustaka dari DPAD Yogyakarta nah itu ketentuannya silahkan mengikuti ketentuan sana sepertinya ada biayanya gitu ya jadi kalau Anda mengirimkan yang sudah Anda dapatkan dari DPAD otomatis juga kita akan terima atau kalau mau juga boleh dari perpustakaan kota kota Yogyakarta yang ada di sebelah belakang gramedia belakang gramedia itu juga kita boleh ketentuannya seperti itu jadi ada tiga pilihan bikin surat pernyataan dengan matre maupun e-matre kemudian dari perpustakaan provinsi kemudian ataupun perpustakaan kota jadi ini adalah syarat mutlak jadi mau Anda punya pinjaman mau nggak pernah saya tapi saya nggak pernah ke DPAD ya sudah bikin surat pernyataan bermatre saja saya nggak pernah ke kota ya sudah bikin surat pernyataan saja kalau pernyataan itu berarti yang menjadi pilihan Anda ketika Anda tidak memiliki apa namanya tanggungan ataupun di perpustakaan lain tapi kalau meskipun Anda tidak punya pernah menjadi anggota perpustakaan manapun pengen kok saya jalan-jalan dulu ke DPAD juga boleh nggak apa-apa tetap kita terima kayak gitu jadi itu adalah choice pilihan saja yang penting sesuai dengan tentuan yang sudah kita tentukan jadi wajib hukumnya ya karena kalau nanti Anda tidak mengupload poin 4 artinya kita tidak bisa checklist berarti Anda tidak bisa bebas pustaka gitu gitu ya Mbak Isyakin dan yang lainnya oke ya untuk misalnya saya nggak mau jalan-jalan saya nggak mau jalan-jalan ke perpustakaan luar karena saya tidak pernah meminjam selain di perpustakaan UIN saya mau buat surat bebas pustaka luar UIN sendiri itu apakah ada formatnya yang disediakan atau kita bisa membuat sendiri bu oke ya di sini di panduan sudah kita contohkan ada apa namanya kalimat bagunya gitu ya di halaman berapa saya juga nggak hafal ya nah ini ternyata di halaman 8 di web perpustakaan ada contohnya kalimatnya ini diketik sendiri saja ya saya kira tulisannya masih kelihatan di sini surat pernyataan surat pernyataan bebas pustaka luar UIN itu tanpa logo karena itu adalah surat pribadi kalau logo itu nanti harus pakai stempel UIN fakultas masing-masing ya karena resikonya jika pakai logo itu ada stempelnya biasanya nah ini karena ini surat pribadi tidak perlu pakai logo apalagi stempel nah ini ini memang saya bikinnya tahun 2020 ya karena waktu itu baru peralian antara 10 ribu dan 6 ribu ini hanya saya contohkan kalau pakai 6 ribu kalau misalnya masih ada yang jual itu 2 karena minimal 10 ribu tapi saya enggak akan kasih kembalian 2 ribu ya repot ini kalau saya 12 ribu minta kembalian 2 ribu repot saya ini hanya sekedar contoh jadi ini masih boleh misalnya Anda ini kan masih berlagun juga misalnya Anda masih punya dilalah apa namanya pengkoleksi apa itu perangko itu apa namanya istilahnya itu Anda tempelkan di situ Anda tanda tangan juga enggak masalah yang penting minimal adalah 10 ribu rupiah ini hanya sekedar contoh saja berarti kalau 3 ribu nanti tempelnya 4 masih ada ya barangkali jadi untuk materi itu minimal 10 ribu jadi kalau ada yang 10 ribu boleh ditempel 10 ribu tapi kalau seandainya teman-teman punyanya atau mungkin adanya yang 6 ribu berarti dijajarkan seperti yang ada di contoh seperti itu teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi yang di ruangan atau untuk yang di zoom meeting silakan bisa raise hand dulu atau manual list pertanyaan di kolom komentar yang di ruangan ada lagi yang mau ditanyakan apakah ada atau sudah cukup ada gambaran ya teman-teman ya gak apa-apa kalau ada yang masih mau tanya gak apa-apa silakan maju mbak ini jarang-jarang teman-teman jadi kalau kalian mau bertanya apapun itu ibaratnya pertanyaan yang memang benar-benar kalian mau tanyakan mumpung ada pakarnya langsung jadi bisa ditanyakan kalau lewat chat atau WA mungkin kan kurang ini ya kurang optimal ya Bu jadi jawabnya juga mungkin butuh waktu dan sebagainya itu kan kurang optimal baik terima kasih atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan saya Agil Najasyifani dari program studi pengembangan masyarakat islam izin bertanya Bu untuk syarat terverifikasi bebas pustaka itu kita terverifikasi setelah menyerahkan hard copy atau hanya sudah mengupload saja itu sudah terverifikasi terverifikasi terima kasih silahkan Ibu Moti enggak dijawab oke terima kasih Mbak Fani panggilannya apa oh Mbak Agil akhirnya Mbak Fani oke terima kasih Mbak Fani tadi tanya tentang kapan diverifikasi tadi ya setelah Anda upload file 123 plus sebebas bebas pustaka Anda hanya perlu menunggu untuk kita verifikasi jika nanti ditolak Anda harus memperbaiki terlebih dahulu sebelum Anda menyerahkan hard copy jadi hard copy itu sebaiknya Anda serahkan setelah file-nya itu kita terima tapi sekali lagi ada toleransi ketika sudah limit hari terakhir hari terakhir ini sudah hari judisium jadi ketika Anda sudah yakin benar file-file Anda ya boleh kita akan tetap terima untuk hard copy jadi kita tetap terima hard copy tapi kalau masih punya waktu takutnya nanti file-nya itu ada yang salah ternyata Anda pakai emetre yang di scan di file kita pasti akan tolak untuk diperbaiki hard copy jadi sebaiknya menunggu tetapi ketika sudah limit berbarengan pun tidak masalah seperti itu jadi kita usahakan antara yang di file dengan yang tercetak itu sama tapi kalau seandainya memang sudah polmentok di hari terakhir kalau mau diserahkan dulu tidak apa-apa mungkin ada lagi yang mau bertanya yang di ruangan sudah cukup jelas yang di belakang yang di belakang mungkin mbaknya yang di belakang atau dari yang zoom meeting apakah ada pertanyaan atau ada yang raise hand ada yang di ruangan sudah cukup sudah cukup atau mungkin ini Kak Habib oh ada yang mau tanya silahkan di depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam perkenalkan nama saya Siska saya di Prodi IIS atau Peksos nah jadi disini saya agak diluar dari pembahasan ibu nah kalau pengembalian buku atau peminjaman buku secara manual di perpustakaan kita kan memiliki KTM nah berhubung saya ini sudah ngambil cuti satu tahun itu ada perpanjangan KTM itu dimana ya untuk rating 2021 ya itu apa di rektorat di perpus sekian oke untuk mbaknya habis cuti gitu ya cuti satu tahun satu semester gitu mbaknya sudah punya KTM mbak Siska sudah kalau kemudian kemudian Terima kasih. 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 Saran dari kami jangan mepet-mepet ya Bu ya, karena kalau mepet itu semuanya itu antri dari WhatsApp, konsultasi WhatsApp, kemudian dari verifikasi sistem, kemudian dari penyerahan pun juga akan antri-antri. Kemudian yang terakhir khusus untuk yang non-S1 itu pembayaran di bank, nanti langsung ke banknya atau bisa transfer. Ada pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan di kolom chat zoom meeting, izin bertanya, jika ada revisi file tugas akhir, kemudian upload ulang, apakah harus konfirmasi ke nomor KIMUM? Oke. Jadi, atau mungkin Bu Muhti bisa menjawab. Terima kasih ya. Itu apa namanya, apa namanya file-nya 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 ditolak, file-nya ditolak harus memperbaiki, kemudian Anda upload ulang, itu memang harus antri dari awal. Gitu ya, sementara tadi saya bilang bahwa 6 dari 10 orang itu masih salah, misalnya hari ini ada 200, kemudian kemarin itu sisanya masih ada 55 gitu ya, berarti antriannya kemudian Anda di belakang lagi gitu ya. Jadi, Anda antriannya akan menjadi 200 tambah 55 tadi ya, 256. Makanya di situ itulah kenapa file Anda sudah harus benar tadi ya, harus sudah membaca panduannya, kemudian bagaimana tip dan triknya supaya file tidak ditolak tadi ya, bagaimana penomoran halaman agar tidak ada tulisan error bookmark, kemudian tidak hasil cropping dan lain sebagainya, sudah lengkap semua tanda tangannya, kemudian banyak hal tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ketika Anda melakukan kesalahan, file ditolak itu artiannya Anda adalah melakukan upload ulang dan harus antri ulang, gitu ya, menunggu antrian yang sama dengan seperti upload pertama kali, gitu ya. Jadi nanti nggak perlu, Anda nggak perlu, saya sudah perbaiki book filenya, tidak perlu, karena nanti masuk lagi sesuai jam Anda melakukan upload perbaikan, gitu ya. Nah, jadi dimohon untuk membaca panduannya supaya tidak ada kesalahan file ditolak, gitu ya. Oke, kemudian kalau yang konfirmasi ke imum itu untuk file yang bagaimana ya? Oke, mungkin Mbak Rini lebih paham ya tentang apa namanya pada WA lagi, gitu ya. Nah, jadi WA itu memang hanya untuk sebenarnya benar-benar Anda urgen, ada memang hal-hal yang sangat penting, bukan hanya seperti tadi, saya sudah barusan upload 5 menit yang lalu, mohon segera diverifikasi. Nah, yuk nanti dulu, antri dulu. Nah, kalau itu kita akan lewati saja ya, kalau kayak gitu ya. Kalau yang urgen misalnya, apa ya yang urgen itu misalnya ya? Misalnya sudah upload file ketiga dan keempat, ya Bu. Tapi file yang bebas pustaka luar UIN itu ada kesalahan. Misalnya ya, jadi file ketiganya sudah terverifikasi, file yang keempatnya masih ada revisi. Berarti kan teman-teman diminta untuk upload ulang untuk file bebas pustaka luar UIN. Nah, itu kalau hanya satu ya, jadi nomor tiganya sudah terverifikasi, tapi nomor empatnya belum, nah itu teman-teman bisa konfirmasi ke nomor imum. Jadi, konfirmasi bahwa saya sudah upload ulang poin nomor empat bagian bebas pustaka luar UIN. Seperti itu nanti, kalau seperti itu insya Allah akan kami utamakan lah istilahnya mungkin ya, Bu. Betul, ya. Karena tadi kalau hanya poin empat saja, misalnya ini sudah bareng tadi, tapi ternyata kebetulan yang Anda upload itu poin empat, bebas pustaka luar UIN-nya itu salah. Jadi, klirung upload-nya yang di-upload malah screenshot-nya dengan siapa gitu ya. Karena ada, ini pengalaman pribadi, yang di-upload itu WA-nya sama itu, nggak tahu teman akrab atau apa loh. Kok malah kata-katanya gimana gitu ya, ini hanya keliru, jadi nanti akan kita kasih file tolak itu kenapa? Karena file yang Anda upload adalah salah. Setelah di-upload, silakan WA ke imum. Kita akan berikan catatan seperti itu, supaya nanti segera selesai. Kalau poin empat saja, file-file tiga itu sudah, Anda tidak perlu menunggu antrian. Kita akan dahulukan, supaya segera selesai. Oke, gitu ya. Dan untuk sekalian tambahan, Mbak Rini, untuk poin enam bagi mahasiswa S2 ya, ini ya. S2 maupun S3, Anda bisa setelah poin satu sampai dengan lima Anda ter-checklist, Anda bisa segera melakukan pembayaran, baik melalui m-banking, maupun ke teller, ataupun ke ATM. Tapi Anda usahakan, kalau yang pengalaman saya itu, kalau untuk ini, boleh menyebutkan merk nggak ya? Kalau misalnya agak ***, itu agak susah. Jadi lebih baik ke ***, kayak gitu ya. Karena sebenarnya mungkin bisa, tapi yang saya alami ketika memandu sampai jam 12, itu kan yang paling terakhir adalah pembayaran. Sampai saya tungguin, Bu, saya ditungguin ya, saya di depan ATM ini, tolong dipandu. Oke, saya bilang kayak gitu ya. Sampai jam 12 malam itu pembayarannya. Jadi waktu itu gagal memang untuk yang merek yang ***, kemudian yang *** lebih mudah. Seperti itu, ini hanya tip juga ya, trik juga ya, supaya lebih ini ya. Untuk ***, saya nggak membela bank manapun, tetapi saya hanya pengalaman dari mahasiswa sendiri, kayak gitu. Oke, itu saja Mbak Rini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, teman-teman? Untuk yang di ruang Zoom meeting, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan raise hand ataupun tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom chat komentar. Tidak ada ya? Sudah tidak ada, teman-teman? Oh, masih ada? Silakan, Mbak. Ya, usah malu-malu langsung angkat gitu kalau ditanya. Oke, saya izin bertanya, Anggita dari Krodi PAI. Izin memastikan saja, Bu. Jadi kan di kalender akademik itu kalau periode bulan Agustus, batas upload tugas akhir itu tanggal 5 Juni. Oke. Nah, apakah di tanggal tersebut itu harus mengumpulkan soft file dan hard file-nya? Atau misal kodarullah, ternyata kita di tanggal 5 itu baru bisa verifikasi yang soft file-nya? Apakah hard file-nya itu bisa setelah tanggal tersebut? Mungkin itu saja. Silakan, Ibu Muhti. Monggo di jawab. Terima kasih, Mbak Anita. Anggita. Oh ya. Oke, dari PAI. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Ini adalah juga pengalaman kita. Mungkin tadi saya juga bisa terlewat. Jadi misalnya Anda melihat kalender akademik, paling upload terakhir adalah tanggal 5 Juni 2024. Misalnya besok 5 Juni 2024. Artinya memang Anda harus mengupload itu 5 Juni 2024 jam 00. Nah, ketika Anda sudah upload, itu artinya menunggu verifikasi di tanggal kemudian. Karena biasanya itu kita meminta jarak antara tanggal 5 Juni, misalnya Yudisium itu terakhirnya tanggal 20 Juni atau katakanlah 15 Juni. Jadi kita memang harus memiliki jarak waktu antara batas akhir upload dan tanggal Yudisium. Jadi ketika sudah batas akhir upload itu Anda jangan mengira bahwa itu akhir dari segala-galanya. Jadi itu baru batas akhir upload. Karena kalau 300 itu kita tidak sanggup dalam waktu sehari. Kita akan sanggup karena kita benar-benar teliti tadi. Harus melihat di klik meternya ini apa tadi, kropropan apa enggak, kayak gitu. Kemudian kan masih banyak permasalahan-permasalahan. Jadi kita minta waktu kira-kira satu minggu antara batas terakhir upload dan Yudisium itu waktu seminggu itulah kita akan menggunakan waktu maksimal untuk bisa memverifikasi file Anda. Jika Anda uploadnya tanggal 6, misalnya tanggal 5, kita akan memprioritaskan yang upload tanggal 5. Karena kita akan, apa namanya, kita akan alihkan, maksudnya kita akan punya data. Punya data, nah ini siapa saja yang sudah upload di maksimal tanggal itu. Yang tanggal 6 itu mohon maaf memang terakhir. Jika kami sempat sesuai dengan tanggal kalender akademik, ya Alhamdulillah. Kalau tidak, itu memang bukan menjadi tanggung jawab perpustakaan. Jadi kami akan memaksimalkan yang sesuai dengan kalender akademik. Kami punya datanya, kita nanti akan mengalihmediakan misalnya kita ke Excel atau apa. Jadi kita akan memang lebih ribet kalau di hari-akhir itu. Jadi kita harus cek satu yang dalam antrian ini apakah kemarin perbaikan atau tidak, kita cek satu-satu. Kalau yang tidak termasuk sesuai dengan batas akhir, dia sudah tanggal 7 atau 8, kita akan, ibaratnya nanti dulu, kita akan menghargai yang sesuai dengan tanggal upload. Kita juga sangat menghargai Anda, yang sesuai dengan tanggal upload memang harus kita dahulukan. Ketika sudah di luar itu, kami pun akan mengusahakan semaksimal mungkin. Tetapi jika terpaksa-terpaksanya, itu kemudian bukan menjadi tanggung jawab perpustakaan. Jadi saya harapkan menghindari-hindarilah last minute. Itu Mbak Anggita, sudah jelas? Ya, jadi tanggal terakhir upload itu hanya uploadnya saja teman-teman. Bukan meminta untuk di tanggal itu juga sudah terverifikasi. Jadi uploadnya saja maksimal tanggal jam 11.59. Tanggal, misalnya tanggal 5 ya berarti 11.59 tanggal 5 gitu. Terus karena memang verifikasi juga tadi butuh diteliti, butuh dilihat detailnya. Kita juga butuh waktu. Sebenarnya kita juga sudah berusaha untuk meminta waktu tenggang. Jadi biar teman-teman nanti juga bisa maksimal. Nah, ketika kita berusaha, kami pengennya teman-teman juga berusaha. Kalau bisa, jangan di last minute. Karena itu nanti akan sangat banyak antrianya. Sudah terjamin beberapa kali seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya tambahkan untuk Mbak Anggita tadi. Tadi mungkin ada lanjutannya ya. Apakah kemudian hot copy-nya boleh diserahkan gitu ya. Ketika sudah tanggal akhir atau harus menunggu? Nah, itu tadi. Ketika sudah tanggal akhir, boleh diserahkan. Kemudian tanpa harus menunggu checklist file tigainya, file tugas akhirnya, ataupun bebas pustakanya luar inti tanpa menunggu itu. Kalau sudah last, kalau sudah tanggal 5 tadi ya, itu boleh ketika setelah upload. Misalnya Anda upload hari ini tanggal 5, hari ini juga Anda upload dan serahkan hot copy-nya. Tidak ada masalah. Seperti itu. Semoga hot copy-nya itu juga benar. Karena nanti hot copy-nya juga diteliti oleh bagian layanan informasi. Kalau masih salah, kan mereka juga punya ketetapan sendiri. Maksudnya tapi sesuai dengan apa yang file ya. Mereka juga tahu ketetapannya seperti apa. Jika salah pun nanti masih bisa punya waktu memperbaiki sampai sebelum akhir Yudisium. Jadi batasnya memang batas akhir Yudisium untuk penyerahan tugas akhirnya yang hot copy maksudnya. Hot copy bisa diserahkan sebelum hari H akhir Yudisium. Boleh berbarengan. Gitu Mbak Anggi, terima kasih. Tapi lagi-lagi kami sarankan jangan last minute juga ya penyerahannya. Jadi kalau teman-teman sudah yakin filenya sudah benar, sudah fix gitu, boleh diserahkan ke informasi. Tapi kalau ternyata masih belum ada lembar pengesahan dan sebagainya, ya jangan langsung diserahkan. Karena nanti tetap akan tertolak di bagian informasi. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Masnya enggak ada yang tanya? Nanti yang jawab biar Mas Habib ini. Sudah tidak ada? Mas Habib mau nambah? Oke teman-teman, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi tanya-jawab kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Muhti Nurhidayah Eshum yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita. Semoga tadi ilmu, tips, dan triknya yang sudah dibagikan kepada kami itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, baik di ruangan ini maupun yang join dengan Zoom meeting atas partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, silakan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi pada link yang sudah di-share oleh teman-teman pustakawan. Di link bit.ly, garis miring research tool 02 dengan registration key research 02. Dan pastikan alamat email yang dimasukkan adalah benar, karena nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan melalui email teman-teman semua. Silakan diisi dulu. Sebentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita ambil foto dulu untuk teman-teman yang ada di ruangan. Kemudian nanti selanjutnya yang ada di Zoom meeting. Monggo, bisa ke kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini baik di ruang serbaguna secara luring maupun yang ikut secara Zoom meeting. Akhirnya kita sampai di akhir acara yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Demikianlah yang terima kasih. Acara ini banyak kesalahan, kami akan terima kasih. Jalan-jalan kembali, jalan-jalan ke bangun-teman. Jangan lupa kebangun-teman. Jangan lupa membeli ketupat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat. Satu lagi, Rizky Febian suaminya Mahalini. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa dengan kegiatan perpustakaan lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.